dunia begini tuh begini gitu gak perlu ribet gitu sudah kan? udah di blender lalu ada caranya lagi caranya lagi supaya dia sempurna prosesnya maka teman-teman ambil satu baskom 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 plastik lah atau baskom stainless itu lalu baskom itu anda isi es namanya nih air kelapa nih air kelapa ini kan saya bilang tadi acam amino dia dia punya acam amino tinggi sekali jadi nanti anda blender air kelapa ini sama ininya sama dagingnya kalau saya tunjukin nanti lama gak usah lah kebayang lah ya lalu beliau ini buat sekalian dia menjadi source of enzim yang luar biasa caranya gimana? kita topping kita topping dengan berbagai macam bahan halo? mati ya? enggak kita topping dengan berbagai macam bahan caranya gimana? ada blender ini lalu anda mau campur apa? silahkan aja anda mau campur nanas? boleh mau campur jahe? boleh dalam proporsional ya jangan tanya lagi berapa gram kita itu ada insting semua tenang aja lah ibu-ibu kalau dok berapa gram? anda pernah masak dihitung dulu bawang putihnya berapa? enggak masukin aja cemplungin feeling aja dunia begini tuh begini gitu enggak perlu ribet gitu ya sudah kan? udah di blender lalu ada caranya lagi caranya lagi supaya dia sempurna prosesnya maka teman-teman ambil satu baskom 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 plastik lah atau baskom stainless itu lalu baskom itu anda isi es es ya lalu apa yang terjadi? ini beliau ini kan sudah sebelahnya 300 mili 400 mili something lah ya sama si jahe tadi atau kunyit anda campur apa aja? silahkan dan itu efeknya luar biasa bisa sebagai apa? sebagian besar penyakit-penyakit berubah dengan pencernaan bahkan kanker atau imun itu kan insya Allah reda dengan ini ya nah lalu gimana? lalu anda ambil gelas sebelah ini gelas gitu kan gelas tadi ini baskomnya ya di sekeliling baskom ini ada es oke anda letakkan situ tutup aja tutup gak boleh tutup gak masalah berapa lama? 6 jam dibiarkan 6 jam setelah itu apa? anda minum airnya nanti dia akan dari surnatannya surnatannya itu sedimennya di bawahnya oke yang anda minum apa? atasnya paham ya? berarti anda bisa coba dengan berbagai macam bahan anda bisa pakai misalkan ya jahe bisa ya kunyit bisa ya apalagi macam-macam termasuk ini juga bisa kenapa di 6 jamin? karena kita butuh di fermentasikan terlebih dahulu itu rumusnya